Halo semua, balik lagi dengan gue, Vanka Film Kali ini, Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battletrock in the Heaven Chapter 330-333 Yang mana chapter ini adalah spoiler dari episode 21 Sebelumnya, gue mau ingetin dulu Kalau video yang gue buat berasalkan dari novel Atau gue cuma bacain alur ceritanya Untuk filmnya sendiri belum rilis Jadi minta maaf kalau video yang gue buat kurang akurat dari video aslinya Di episode sebelumnya diceritakan dengan Shoyan yang berusaha membangkitkan gurunya Yalau Dengan menggunakan 7 Magical Green Spirit Saliva Tapi tidak membuahkan hasil Cincin hitam yang awalnya meluarkan cahaya dan terbang Seketika meledak Dan Shoyan memutuskan untuk mengkonsumsi 3 Jalur Green Spirit Pill Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler Alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya Silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini Supaya tidak ketinggalan alur ceritanya Oke tanpa perlu banyak basa basi Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana pagi harian cerah Perlahan-lahan sinar cahaya itu menyebar di permukaan Shoyan yang habis bercerahat Ia membalikkan tubuhnya Kemudian ia duduk bersila Menggelengkan jarinya dan pil obat berwarna hijau dikelilingi oleh 3 garis pil muncul di tangannya Lalu ia berkumam Kali ini aku harus berhasil Jangan sampai kagal Kemudian ia menutup matanya Dan membentuk segel pelatihan dengan ketua tangannya Seketika aliran energi yang bisa dilihat dengan mata telanjang Merempas keluar dari udara Perlahan, Shoyan menyerap energi dari lingkungan eksternal itu Shoyan mengipaskan jarinya pada pil 3 garis roh hijau yang terletak dalam 2 jari Lalu ia memasukkannya ke dalam mulutnya Tiba-tiba 3 bagian dari energi tersebut Memancarkan suhu tinggi yang sebanding dengan nyala api yang menyala Energi berwarna putih lainnya telah menjadi sedingin es Perasaan panas dingin ini hampir menyebabkan Shoyan untuk mundur Dari mode pelatihannya dan menahan rasa sakit Lalu sedikit demi sedikit ia mengerti pola ketiga jenis ini Mirip dengan tiga jenis nyala api yang ia gunakan Dalam menyuling obat pada waktu mengikuti kompetisi Rasa sakit yang intens di dalam jalan gi kecil secara bertahap menghilang Menyebabkan Shoyan menghala nafas lega Perhatiannya sepenuhnya terpusatkan pada 3 garis hijau roh pil Ia tidak menyangka pil tersebut mengandung energi begitu besar Banyak gumpalan api berwarna hijau melesat keluar Dan di bawah kendali Shoyan mulai menerkam dengan keras ke energi tiga warna Shoyan dengan paksa menahan rasa sakit saat dia memerintahkan Green Lotus Core Flame Untuk memungkus tiga warna Ketika energi tiga warna sepenuhnya bergabung Energi hijau yang kecoklatan yang berhasil disirkulasikan Yang awalnya kehilangan keliarannya Perlahan meninggalkan tubuh utama Dan benar-benar berubah menjadi energi berwarna hijau murni oleh Green Core Flame Shoyan tersenyum Ini memang layak menjadi tiga garis green spirit pill Efek obat ini sangatlah kuat Shoyan bisa merasakan bahwa kemampuannya saat ini Akan menembus tingkat 8 bintang dausi Seiring waktu perlahan berlalu Tubuh Shoyan yang ditutupi oleh cahaya berwarna hijau Akhirnya membentuk jubah daugi Pikiran Shoyan tidak berani sedikitpun relax Jika ia kekurangan sumber daya Maka semua dauginya akan melarikan diri Dan akhirnya menjadi cacat Oleh karena itu Ia harus mengambil tindakan yang paling tepat dengan kemampuannya Segel terbentuk ketika tangan Shoyan berganti posisi Pusaran di tubuhnya sesaat diam Energi riak yang berfluktuasi yang awalnya berputar Perlahan-lahan mulai meningkatkan kecepatannya Kemudian ditransmisikan ke jubah daugi Yang berulang kali diputar di tubuh Shoyan Dan akhirnya menyatu bersama Kecerahan berkurang dari baju besi berwarna hijau Yang memiliki gambar api mulai samar-samar muncul di permukaan Shoyan Waktu perlahan mengalir Energi cair dalam pusaran berkurang dengan cepat Tubuh kristal berlian berwarna hijau Seukuran ibu jari tiba-tiba tergantung di tengah pusaran Pikiran Shoyan sedikit penasaran Ia bisa merasakan oleh aura yang dipancarkan kristal berlian tersebut Yang ternyata adalah objek yang paling penting untuk menjadi da dausi Atau bisa disebut dau kristal Wajah Shoyan seketika pucat Saat dia menyaksikan banjir energi yang berpindah Dari satu titik ke titik lainnya Jika energi dau kristal lemah Bukan hanya akan hancur Bahkan untuk Shoyan melangkah maju ke da dausi Akan sia-sia karena kekurangan energi Dalam keadaan kacau Terlintas gambaran di penaknya Ia diecek dihina penuh kemarahan Karena dipaksa untuk mengakhiri pertunangan Dan itu membuat ayah Shoyan dan klannya menanggung rasa malu Seketika itu ia langsung bangkit Kekuatan spiritualnya naik Api berwarna hijau tiba-tiba meletus seperti gunung merapi Bertaprakan dengan energi bergelombang Mendorong energi yang kuat ke jalur ki di sekitar tepi pusaran Ia bergerak di sepanjang jalan ki dengan kasar mendorong semua energi keluar Tubuh Shoyan tiba-tiba bergetar dalam sekejap Cahaya kuat akhirnya menutupi seluruh ruangan Di dalam ruangan mata Shoyan tiba-tiba terbuka Cahaya berwarna hijau keluar dari matanya Shoyan berkumam Perasaan yang saat ini ia rasakan Penuh dengan kegembiraan Saya telah berhasil Ia mengapalkan tinjunya Dengan cepat cahaya hijau menutupi permukaan tangannya Ia menginjak tanah Seketika tubuhnya menghilang Dan dia langsung muncul di tempat sekitar 1 meter Dari tempat dia sebelumnya Telapak tangan Shoyan sedikit melengkung Jari-jarinya sedikit menekuk Ketika cahaya hijau samar menembus ujung jarinya Lalu ia menjentikan jarinya kekuatan berwarna hijau Melesat mengenai vas bunga Dan hancur berantakan Melihat vas bunga yang hancur Shoyan pun tertawa lembut Shoyan berdiri di dekat jendela Dan berpikir sejenak Berencana untuk pergi Tiba-tiba Kaisar S mendorong pintu dengan paksa Apakah kamu selesai? Kaisar S melihat di sekiling ruangan Dan menatap Shoyan Ki Anda tampaknya telah mencapai dadau si Aku merasa ada sesuatu yang aneh Dengan usiamu kurang dari 20 tahun Kamu seharusnya tidak bisa bersaing dengan Daohuang Dalam waktu sesingkat itu Bahkan jika kamu berladih di dalam rahim ibumu Saya pikir ada sesuatu yang sangat kuat Hadir atau disegel di dalam tubuhmu Shoyan tersenyum dan mengangguk Melihat ekspresi Shoyan Kaisar S mengubah topik pembicaraannya Lalu ia mengeluarkan sebuah surat kuno besar Berwajah awan Berwarna putih dari sakunya Ini adalah undangan dari Misty Cloud Sekte Yang mengundang beberapa pemimpin kelompok tertentu Dan beberapa yang kuat Misty Cloud mengundang beberapa orang yang kuat Tujuannya adalah Untuk membantu Nalan Yanran Karena perjanjian 3 tahun telah mendekat Dan sebagai pemimpin Sekte Junior masa depan Jika ia menang besok Kekuatan bahkan reputasinya akan tumbuh Tidak hanya di dalam Misty Cloud Tapi juga di luarnya Bagaimana jika Nalan Yanran kalah Siapa yang akan kehilangan muka Shoyan dengan dingin tertawa Perjanjian 3 tahun ini Dianggap perjanjian yang sangat penting Untuk Nalan Yanran Terlepas dari siapa yang menang Ataupun yang kalah Cobalah untuk tidak tinggal di Misty Cloud Sekte Terlalu lama Setelah Anda menyelesaikan perjanjian itu Hei Bodong mengingatkan Lalu dalam beberapa saat Shoyan pun berpamitan kepada Kaisar Es Perlahan dia berjalan menuju rumah lelang Di dalam rumah lelang Secara kebetulan Shoyan bertemu dengan Yafai Yang berpatroli di aula utama Kemudian Shoyan mengikuti di belakang Yafai Menuju lantai 2 rumah lelang Lalu mempersilahkan Shoyan duduk dengan santai Yafai menatap Shoyan Apakah kamu akan pergi ke Misty Cloud besok? Shoyan mengangguk Iya aku akan kesana Yafai yang melihat Shoyan beberapa saat kemudian Flashback ke 3 tahun yang lalu Dalam sekejap mata Orang muda saat itu Kini sudah tumbuh dewasa Kemudian Yafai berkata kepada Shoyan Tak bisakah kamu melepasnya Untuk sementara waktu? Setelah masalah dengan Misty Cloud Sector selesai Dimana Anda berencana pergi? Shoyan pun menjawab Aku akan melakukan perjalanan ke Jianan Mendengar ini Yafai pun dengan lembut berkata Apakah kamu mencari Sun'er? Mendengar ucapan Yafai Shoyan pun tersenyum Dan berkata Kamu saat ini adalah Orang di Clan Primer Yang memegang kekuasaan paling besar Saya pikir Begitu saya pergi Saya ingin menyusahkan Anda Untuk membantu menjaga Clan Xiao Saya pasti akan mengembalikan Bantuan ini kepada Anda Di masa depan Meskipun ada orang kuat di ibu kota ini Yang bisa saya percaya adalah Anda Setelah itu Shoyan pun mengucapkan selamat tinggal kepada Yafai Dan pergi dari rumah lelang Keesokan harinya Matahari merah menerobos belenggu cakrawala Di dalam ruangan Seorang pria muda berlahan-lahan melepas topeng di wajahnya Dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanan Mulai sekarang pria yang dikenal Yan Xiao akan menghilang Dia yang sekarang adalah Shoyan Ia melepaskan jubah panjang alkemis dari tubuhnya Dan menggunakan jubah berwarna hitam pekat Dengan penguasa hitam besar diikatkan di punggungnya Lalu ia mendorong membuka pintu gerbang dan berjalan keluar Akhirnya dia berdiri di laran tinggi di luar kota Meninggalkan jejak di setiap langkahnya Ketika matahari telah menembus cakrawala Perlahan-lahan naik tinggi ke langit Shoyan akhirnya berhenti berjalan Ia melihat tenda berwarna putih Meskipun itu adalah Kemiliter pertahanan yang kuat dari kekaisaran Jiama Yang menempatkan pasukan elit di kaki gunung awan berkabut Itu tidak menghalanginya untuk melanjutkan perjalanan Saat warna hijau mulai muncul di kedua sisi Shoyan Dia mengangkat kepalanya sedikit Tangga hijau yang mencapai batas penglihatan muncul di depannya Tangga batu tua yang selama ini ia ketahui Tiga tahun yang lalu Ia seorang pria muda meninggalkan rumahnya Sambil membawa kebencian, penghinaan, kemarahan Ia kini berkelana melewati padang pasir Tak lama setelah itu keheningan bertahan perlahan Shoyan membuka matanya Sekilas pandangannya tertuju pada monumen batu besar Ada tanah besar Seluruh tempat itu sepenuhnya dibangun menggunakan batu besar berwarna seragam tampak kuno dan megah Di tempat tinggi dari tanah terbuka Ada beberapa kursi batu menjulang Di samping tangga ada seorang wanita cantik menggunakan jubah bulan Ia adalah Nalan Yan Ran Perjanjian tiga tahun telah datang Semua orang pun diundang dalam perjanjian ini Termasuk Kaisar S, Jai Singtian, dan Pama Oleh Misty Cloud Sosok manusia kali ini yang datang tidak sembarengan Merusak suasana tenang dari tanah terbuka Kaisar S yang melihatnya wajahnya mulai suram Orang kuat seperti dia memang layak menjadi Misty Cloud Matahari besar di langit perlahan-lahan naik sampai puncaknya Alun-alun luas yang awalnya sepi Langkah kaki tiba-tiba terdengar dari tangga berwarna hijau di alun-alun Nalan Yan Ran secara bertahap tatapannya tertuju pada suara tangga itu Suara langkah kaki itu semakin dekat Melewati tangga hijau Sosok tinggi akhirnya mulai muncul di depan banyak tatapan Pemuda itu adalah Shoyan Pemuda yang berjumpa hitam yang membawa penguasa hitam besar di punggungnya Dan episode 21 pun bersambung dan akan berlanjut ke episode 22 selanjutnya Semoga teman-teman menyukai videonya Jika ada salah dalam kata-kata saya pribadi minta maaf Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya